Waktu itu tuh aku alerginya tuh kayak yang gatel-gatel banget di daerah yang telapak tangan maupun di sela-sela jari tangan itu Terus kalo setiap malem itu tuh bawa-bawanya pengen ngegaruk mulut Dan setelah aku kenal sama si Zambu ini Assalamualaikum semuanya, semuanya Assalamualaikum Balik lagi sama aku Anabeli, channel youtube aku Female Studio Untuk temen-temen semua yang barusan banget temuin channel youtube ini Jangan ragu untuk subscribe dan nyalain tombol notificationnya agar kalian bisa tau video-video terbaru dari aku Sesuai dengan judul thumbnailnya, hari ini aku mau give information ke kalian semua Tentang satu salep yang menurut aku I think ini tuh kayak worth it banget Wajib banget untuk kita punya, apalagi kalo misalkan kita posisinya sebagai ibu rumah tangga yang punya anak kecil Jadi temen-temen, ini dia salepnya, namanya salep Zambu Kalo udah di packagingnya sendiri temen-temen, ini tuh aku ngeliatnya kayak buat nyimian sapat tuh ya Ini masih bentuknya, bentuknya bulet, warnanya hijau-hijau lembut gitu Terus beratnya 25 gram Ternyata si salep ini itu masih kayak salep ikan wong yang kemarin udah aku bahas temen-temen Jadi produksi oleh PT Bayer, dimana PT Bayer ini merupakan perusahaan di bidang obat berskala internasional Jadi untuk kualitasnya gak usah diragui lagi ya temen-temen Jadi ada 4 zat yang terkenal dari Zambu ini temen-temen Jadi dia itu kandungannya ada eucalyptus oil, terus ada kampor, dan timi oil maupun kolopon Fungsi dari eucalyptus oil, kampor maupun kolopon adalah untuk menghilangkan rasa ngeri, menghilangkan rasa gatel Dan memberikan efek hangat pada gatel-gatel yang kita alami maupun ngeri-ngeri yang kita alami Sedangkan timi oil sendiri fungsinya adalah sebagai zat antiseptik Dimana si timi oil ini untuk membunuh bakteri yang ada pada gatel-gatel kita Pada terkilir maupun pada luka memar yang kita alami Oke temen-temen, fungsi dari si salep zambuk ini ada banyak banget Diantaranya adalah untuk meredakan rasa ngeri yang ditimbulkan karena memar maupun terkilir ringan Terus bisa menghilangkan gatel-gatel yang disebabkan oleh serangga, nyambut Terus kalau misalnya kalian punya alergi musiman kayak yang aku alamiin Kemarin tuh aku sempat nge-post foto tentang gatel-gatel yang aku alamiin Meskipun itu aku bukan pure foto aku tapi bener-bener persis banget kayak gitu Banyak banget respon dari temen-temen yang Oh iya aku pernah ngalamiin itu, oh iya dulu aku pernah sih kayak gitu cuman gak sebanyak itu Dulu aku pernah tapi itu tuh terjadinya kayak musiman gitu loh Bel Pokoknya banyak banget yang curhat sama aku tentang gatel-gatel musiman yang aku alamiin Itu juga aku sembuhnya berkat si zambuk ini temen-temen Jadi waktu itu tuh aku alerginya tuh kayak yang gatel-gatel banget Di daerah ini telapak tangan maupun di sela-sela jari tangan itu Terus kalau setiap malam itu tuh bauannya pengen ngegaruk mulut Dan setelah aku kenal sama si zambuk ini Aku berusaha kayak ngoles-ngolesin Itu tuh baunya juga lumayan enak gitu loh temen-temen Kayak sejenis salat fix gitu loh temen-temen Fix biru gitu baunya Pokoknya ada kayak aroma terapi gitu buat menenangin kita Dan gak terlalu menyengat banget baunya Terus setelah aku pake itu beberapa kali kayak gatel-gatel aku tuh kayak udah mulai Oh iya ya udah kayak gak terlalu gatel aja gitu Jadi untuk temen-temen yang punya masalah alergi musliman yang sama kayak aku Kalian bisa pake si zambuk ini Untuk meredakan dan menghilangkan rasa gatel kalian Terus si zambuk ini juga temen-temen Bagus banget untuk kalian yang punya asma Karena ini tuh ada zat aromaterapinya Yaitu dari minyak timi oil sebagai antiseptik dan aromaterapi Bisa juga temen-temen pake ini Kalian bisa oles-oles kayak kalian pake basem aja Dan kalau misalkan kalian tuh ternyata di rumah Kayak ada luka ringan kayak kena parutan Ataupun kena peso Kalian bisa oles-oles si zambuk ini Kenapa aku bilang ke temen-temen semua Bahwa si salap zambuk ini wajib punya Untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil Karena setuju dong Bahwa kita sebagai orang tua gak bisa mengontrol penuh Mengontrol 100% gerak anak kita Kadang-kadang kayak udah kita pantengin 100% Pun masih aja kecolongan Kayak kadang keselandung lah Terus kayak kejedot lah Jatuh-jatuh sepeda lah Memar lah Kekilir lah Inilah itulah gitu kan Apalagi kalo misalkan kejedot Pastikan kita kadang kayak sebagai orang tua tuh langsung buru-buru Ngegosok-gosokin pake rambut kan Nah setelah digosok-gosokin pake rambut Temen-temen bisa olesin si zambuk ini Insya Allah nyeri yang ditimbulkan dari memar kejedot Memar karena jatuh dari sepeda Memar karena keselandung Itu tuh kayak menditingan gitu Bel kira-kira salap ini itu kita bisa dapetin dimana sih? Nah jadi kalian yang pengen banget dapetin si salap ini Ini tuh udah banyak banget dijual di pasaran Gak cuma di online-online aja Jadi kalo misalkan kalian mau beli di apotik pun ada Ini harganya 35 ribu Dan untuk cara penggunaannya sendiri Sangat diancurkan itu untuk anak di atas 2 tahun Jadi kalo misalkan temen-temen semua yang pengen buat anaknya Usahakan ini untuk di atas 2 tahun Kalo untuk di bawah 2 tahun itu kan biasanya perlu ada resep dokter Takutannya si kulit anak itu masih terlalu sensitif Dan untuk temen-temen semua ini gak ada Kayak ancuran khusus gitu Seperti biasa aja makainya Kalian pastiin bahwa area yang mau kalian pakein si salap ini tuh Terlebih dahulu udah dibersihkan Lalu kalian bisa oles-oleh si salap zambuk ini Oke temen-temen itu tadi review aku tentang si salap zambuk Semoga bisa menjadi referensi temen-temen Yang lagi cari obat gatel-gatel Untuk kulit maupun untuk menyelangkan rasa nyeri Akibat lempar maupun kekirin ringan Untuk temen-temen semua Terima kasih udah nonton video aku sampai habis Semoga review aku tadi bermanfaat Dan share ke banyak temen-temen kalian Kalo kalian ngerasa video ini bermanfaat See you next time temen-temen Bye-bye